oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya teman-teman salam jumat barokah selamat datang di channel reza mengajar dimana di channel ini teman-teman akan belajar mengenai K3 dan sistem manajemen terintegrasi kita tahu bahwa pada akhirnya suatu saat semua orang itu harus tahu K3 tidak hanya seorang ahli K3 nya saja maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya teman-teman bisa dapat video mengenai K3 lebih banyak ke depan oke kita lihat di video yang kedua ini ya setelah kemarin sempat vakum dan saya sempat membuat video yang pertama sedikit refresh kembali bahwa di video pertama saya sudah cerita mengenai tugas seorang ahli K3 termasuk juga kalau kita bicara dasar hukum ternyata ahli K3 ini tidak pernah gitu ya teman-teman dibebankan atau diwajibkan untuk menjalankan yang namanya norma K3 nah saya ada satu cerita menarik ya ini terkait dengan pengalaman saya pada saat mengajar ahli K3 umum nah pada saat saya mengajar ahli K3 umum biasanya di awal itu saya minta peserta itu untuk berkenalan nah saya meminta peserta itu berkenalan tujuannya adalah supaya saya bisa menggambarkan terlebih dahulu ini pesertanya ini latar belakangnya apa nih apakah seorang K3 ataukah misalnya dia bukan K3 gitu pada saat perkenalan saya melihat salah satu peserta itu punya latar belakang yang menarik ya jadi pada saat diperkenalan dia silahkan perkenalkan oh nama saya Bapak A pekerjaan di PT ini kemudian pada saat saya tanyakan jawabatannya apa Pak di sana jawabatannya adalah driver driver supir ya nah saya tidak sedang merendahkan atau menyepelekan pekerjaan driver ya tapi kita melihat disini adalah konteksnya ini driver diikutkan sertifikasi ahli K3 umum yang nantinya akan menjadi sekretaris P2K3 mungkin bagi teman-teman yang berpikir emang gak ada jabatan lain yang diikutkan sertifikasi ahli K3 umum ini mungkin ada yang bertanya seperti itu karena tentunya secara persyaratan sebenarnya ahli K3 umum syaratnya ini cuma minimal D3 tidak ada latar belakang pendidikan apa itu gak ada terserah karena memang pada dasarnya K3 itu adalah interdisiplin atau multidisiplin ilmu jadi dia bisa dari latar belakang pendidikan apapun kemudian terjun menjadi seorang K3 nah saya mau coba cerita sedikit ada sisi positif yang bisa diambil dari sana apa itu pak jadi kenapa kemudian pemerintah menciptakan struktur P2K3 ini atau suatu struktur yang nah kan perusahaan sudah ada struktur sendiri pak kalau di perusahaan itu namanya struktural gitu ya jabatan struktural sedangkan kalau kita bicara P2K3 ini sebenarnya adalah jabatan yang sifatnya fungsional teman-teman jadi ada fungsi-fungsi tertentu yang disematkan atau ditambahkan dari jabatan awalnya misalnya pada saat dikontrak sebagai purchasing dikontrak sebagai akuntan dikontrak sebagai HSE misalnya nah kalau kita melihat dari jabatan tadi ya sebenarnya tidak ada masalah ketika driver itu disertifikasi untuk sebagai ahli K3 umum nah mengacu dari permenangan nomor 4 tahun 87 ya mengenai P2K3 kemudian dijelaskan lagi di dalam permenangan nomor 2 tahun 1992 ini mengenai tata cara untuk penunjukan ahli K3 sebenarnya P2K3 itu secara sederhana ya itu secara struktural itu simple hanya ketua dibawahnya ada sekretaris dibawahnya lagi ada anggota anggota 1 anggota 2 anggota 3 dan seterusnya nah ketua ini adalah pucuk pimpinan ya berarti direktur atau pengurusnya sekretarisnya ini adalah wajib harus ahli K3 umum ya sedangkan anggota ini adalah perwakilan antara divisi A divisi B divisi C divisi D ya artinya ada perwakilannya untuk di dalam forum tersebut nah sisi positifnya apa pak mungkin teman-teman berpikir bahwa orang yang diikutkan ahli K3 um ini harus harus punya jabatan yang cukup tinggi supaya kalau misal ada laporan atau ada masukan atau misalnya ada kecelakaan nih kemudian mau memberikan saran itu punya power ya itu gak salah itu akan lebih bagus ketika yang dijadikan sebagai sekretaris ini adalah orang-orang dengan jabatan yang cukup tinggi sehingga dia punya pengaruh yang cukup besar nah namun kita tahu bahwa di luaran sana yang namanya perusahaan itu yang kemarin saya cerita tingkat maturity-nya itu beda-beda teman-teman ada yang sudah paham bahwa K3 itu butuh komitmen sehingga jabatan yang gak bisa sembarangan gak bisa level-level bawah ada yang mature seperti itu tapi ada perusahaan yang masih belum sadar belum mature jadi dia tahunya yaudah ahli K3 yang penting ada aja gitu nah sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya masih menganggap eh ada yang penting ada aja lah gitu nah disini saya melihat sisi positifnya adalah ketika seseorang disertifikasi atau kemudian menjadi sekretaris P2K3 ini sebenarnya adalah suatu cara atau upaya pemerintah untuk membaipas bypass ya jadi yang dimaksud bypass ini gimana kalau misalnya kita menggunakan ya alur komunikasi pada saat di dalam suatu struktur yang organik ya misalnya eh ahli K3 umumnya atau sekretarisnya adalah admin atau officer nah kalau kita menggunakan struktur yang resmi yang organik tadi berarti ketika ada suatu temuan atau ingin memberikan suatu masukan ini berjenjang atau bertahap dari officer misalnya ke supervisor atau ke manager dulu nanti dari manager ke senior manager dari senior manager baru ke direktur operasional misalnya direktur operasional baru ke direktur utama misalnya padahal disini jabatan ketua pedung selamat menikmati 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 2K3 itu punya implikasi punya pengaruh yang besar di dalam menerapan K3 di perusahaan hal yang paling sederhana saya melihat adalah dari segi pemerintah itu masih kurang memberikan award masih kurang memberikan penghargaan kepada pihak perorangan yang notabene disini adalah sebagai ahli K3 atau sekretarisnya saya gak heran kalau misalnya pemerintah sudah memberikan pihak penghargaan kepada perusahaan gak heran itu udah biasa karena bagi perusahaan yang sudah sertifikasi SMK3 itu udah pasti wah direkturnya dipanggil ke Jakarta di hotel mewah untuk mengikuti suatu seremonial penyerahan sertifikasi SMK3 itu udah biasa tapi ada gak dari kita yang pernah mendengar oh ahli K3 ini dapat piaga penghargaan oke mungkin adalah satu dua tapi yang secara rutin di bulan K3 diberikan oh ini sebagai ahli K3 selamat ya anda punya influence yang besar misalnya nah itu saya belum melihat kemudian yang kedua adalah bagaimana pada saat kita memberikan pelaporan kepada pemerintah gitu ya misalnya kepada dinas pengawas ketenaga kerjaan saya secara pribadi belum pernah mohon maaf dipanggil atau diundang oleh dinas atau pengawas misalnya untuk disampaikan feedback dari pengawas ketenaga kerjaan mengenai oh ini laporan P2K3 perusahaan X ya oh bagus programnya ini ini nah kami menyarankan begini ini belum pernah padahal kalau kita bicara sistem manajemen kita mengenal ada yang namanya PDCA plan, do, check, dan action yang dimana seharusnya setiap laporan tadi tentunya harus dikaji harus direview harus dilakukan pemeriksaan apa mengenai apa mengenai keabsahan datanya valid enggak ini saya bukannya seuzon jangan-jangan setiap laporan yang dilaporkan itu sifatnya hanya show off sifatnya hanya pamer gitu atau hanya melihat atau dimasukkan yang bagus-bagus aja sementara kejadian-kejadian yang sifatnya misalnya ada enggak insiden ada enggak hazard yang terjadi kemudian kategori hazard yang sering muncul apa dan lain sebagainya itu tidak benar-benar dilaporkan makanya kalau misal kita melihat tren kecelakaan yang naik setiap tahunnya padahal penghargaan SMK3 semakin banyak itu menurut saya bukan karena kesalahan ahli K3-nya atau karena perusahaan yang tidak menerapkan K3 tetapi kalau saya melihatnya bahwa sekarang keterbukaan informasi ini jauh lebih besar sehingga yang dulu perusahaan-perusahaan ketika ada insiden ada kecelakaan itu masih disimpan gitu ya diumpet-umpetin atau di keep supaya enggak show off keluar sekarang agak lebih susah kenapa karena zaman sekarang sudah banyak yang namanya wartawan-wartawan dadakan gitu ya amatiran-amatiran yang di video setelah itu di share nah kemudian itu yang membuat pengawas tahu wow ternyata ada kecelakaan nih atau bahasa sekarang tuh viral dulu gitu nah apakah kemudian kita masih ingin terus bekerja dengan cara seperti itu ya tentunya enggak ya saya berharap kita semua bisa memperbaiki sistemnya dengan baik nah nanti di video ketiga saya akan coba share mengenai sistem ya sistem yang dimaksud di dalam PP50 tahun 2012 atau menurut ISO 45001 dan apakah memang benar bahwa yang namanya saya pernah mengambil satu quotes ya dari internet bahwa a good performer ya seseorang dengan personal yang atau performa yang baik will always lose again a bad system jadi orang yang memilih performa yang baik akan selalu kalah berhadapan dengan sistem yang buruk benar atau enggak tetap ikuti nanti kita coba buat video yang ketiga saya berharap mudah-mudahan ya teman-teman memberikan support terus ke channel ini sehingga saya buat video minimal 3 per minggu untuk bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi teman-teman semuanya oke mungkin segitu saja materi atau cerita yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe share dan juga terus ikuti video-video berikutnya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati